Gubernur Sumatera Utara Edi Ramayadi dihentikan supporter PSMS Medan setelah Ayem Kinatan berhasil kalahkan PSPS Riau 2-0 pada Senin 22 November 2021. Edi yang mengenakan pakaian serba hijau dan topi bertuliskan PSMS Medan rap-rap turun dari mobil untuk bertemu supporter. Mereka pun menyanyikan yel-yel PSMS di luar stadion. Hasil ini membawa PSMS Medan melaju ke delapan besar. Edi Ramayadi menyampaikan jangan kita terlena dalam euforia kemenangan ini. Tetap fokus agar meraih poin maksimal di delapan besar. Jaga stamina dan kesehatan. Tetap tanamkan dalam hati kita bahwa PSMS Medan adalah klub juara kebanggaan anak Medan. Ia juga mengucapkan selamat, tetap semangat, Ayem Kinantan menang. Anak Medan pasti menang. Pertandingan berakhir dengan skor 2-0 untuk kemenangan PSMS atas PSPS Riau meski tetap bertengger di posisi 2. PSMS Medan pastikan melenggang menuju delapan besar dengan raih 16 poin.